ini yang berkembang di bumi setelah prokaryotik bumi ini mampu menyokong kehidupan tentunya setelah planet ini cukup dingin dan untuk membuat lapisan bebatuan mengeras setelah hal ini terjadi uap air dari gunung berapi terkondensasi di atmosfer jatuh sebagai hujan dan terkumpul di permukaan bumi selain uap air gunung berapi juga menghasilkan gas-gas kaya bahan dasar kehidupan yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen selain itu juga terdapat gas beracun seperti amonia dan metana pada titik ini atmosfer bumi mula-mula seluruhnya terdiri dari gas-gas vulkanik dan tidak ada oksigen bebas dalam suprimordiar dari laut pada bumi muda molekul organik terkonsentrasi membentuk molekul yang lebih kompleks menjadi sel yang sederhana meskipun fosil prokaryotik kemungkinan berusia hampir 3,5 miliar tahun yang lalu sebagian besar prokaryotik tidak memiliki morfologi yang khas dan bentuk fosil tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi fosil tersebut sebagai arkaya sebaliknya fosil kimia dari lipid unik dapat lebih memberikan informasi karena senyawa tersebut tidak terdapat pada organisme lain beberapa publikasi menyatakan bahwa sisa-sisa lipid arkaya atau lipid eukaryotik yang terdapat dalam shell atau lapisan bebatuan yalus yang berusia sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu lipid seperti ini juga terdeteksi pada batu di barat Greenland bahkan berusia lebih tua jejak tertua dari lipid ini mungkin berasal dari listrik Isua yang termasuk sedimen batu tertua di bumi yang terbentuk 3,8 miliar tahun yang lalu garis keturunan arkaya inilah yang memungkinkan paling kuno yang pernah ada di bumi bukti fosil menunjukkan bahwa sel prokaryotik yang ada dalam bebatuan telah berumur 3,5 miliar tahun umur ini 1 hingga 2 tahun selisihnya dengan bukti yang mendukung kemunculan sel eukaryotik dengan demikian disimpulkan bahwa sel prokaryotik ini telah lebih dahulu sebelum sel eukaryotik diantara sel prokaryotik dan eukaryotik juga terdapat berbagai kesamaan sifat kesamaan sifat tersebut misalnya kesamaan kode genetik, enzim, dan jalur metabolisme sampai pada tahun sekitar tahun 1970-an diakini bahwa sel-sel eukaryotik ini berevolusi dari sel prokaryotik yaitu organel pada sel prokaryotik perlahan-lahan berkembang menjadi lebih kompleks konsep ini berubah setelah penemuan Lynn Margulis dari Universitas Boston Margulis membuktikan teori yang sebelumnya diabaikan yaitu organel-organel tertentu pada sel eukaryotik terutama mitokondria dan kroloplast ini berasal dari sel prokaryotik yang berukuran lebih kecil sel prokaryotik tersebut menempati sitoplasma sel inang yang berukuran lebih besar sehingga terbentuk sel eukaryotik hipotesis ini disebut juga dengan teori endosimbiotik teori ini bermakna bahwa sel tunggal yang kompleks berevolusi dari dua atau lebih sel yang lebih sederhana yang hidup sibiotik dengan sel inangnya nenek moyang sel eukaryotik yang pertama diduga merupakan bakteri heterotroph anaerob disebut sebagai bakteri anaerob karena energi bakteri ini berasal dari perombakan makanan tanpa menggunakan oksigen sedangkan disebut juga sebagai bakteri heterotroph tidak dapat mensintesis makanan sendiri dan memerlukan senyawa kompleks dari lingkungannya sesuai dengan teori endosimbiotik ada organisme prokaryotik yang relatif besar bersifat anaerob dan heterotroph yang menelan organisme prokaryotik yang berukuran lebih kecil dan bersifat aerob prokaryotik yang berukuran kecil tersebut diduga merupakan bakteri fotosintetik ungu namun karena tidak dapat dicerna oleh sitoplasma prokaryotik yang lebih besar sel prokaryotik yang kecil ini tinggal menetap dan membentuk endosimbiotik di dalam tubuh sel inangnya saat sel inang ini melakukan reproduksi endosimbiotik juga bereproduksi setelah beberapa generasi endosimbiotik ini kehilangan sifat-sifat yang tidak dibutuhkannya lagi dan berevolusi menjadi organel mitokondria yang kita kenal saat ini diduga juga bahwa bergabungnya endosimbiotik lain terutama cyanobacteria menyebabkan organisme eukaryotik heterotroph yang ada pada awal berubah menjadi organisme autotroph fotosintetik sekarang yaitu alga dan tumbuhan hijau penggabungan kloroplas merupakan tahap akhir dalam proses endosimbiotik karena semua organisme eukaryotik memiliki mitokondria namun hanya alga dan tumbuhan saja yang memiliki kloroplas eukaryotik memiliki inti sel yang mengandung DNA sedangkan prokaryotik tidak punya inti sel dan material genetiknya tidak berada dalam membran karena terlalu besarnya perbedaan struktur dan genetik dari keduanya maka pada tahun 1977 Caldwoss memecah prokaryotik menjadi bakteri dan archaea dengan ini Caldwoss mengusulkan sistem 3 domain yang terdiri dari eukarya, bakteria, dan archaea genom dari prokaryotik berada dalam satu kompleks DNA atau protein disitosol bernama nukleoid yang tidak memiliki membran nukleus prokaryotik umumnya tidak memiliki kompartemen membran sel seperti mitokondria dan kloroplas sehingga fosforilisasi oksidatif dan fotosintesis terjadi di sepanjang membran plasma namun prokaryotik ini memiliki struktur internal seperti sitoskeleton dan khusus bakteri ordo planktonisetes memiliki membran di sekitar nukleoid dan memiliki organel membran sel prokaryotik memiliki tingkat metabolik yang lebih tinggi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan durasi perkembang biakan yang relatif pendek dibandingkan dengan eukaryotik disamping itu sel prokaryotik biasanya lebih kecil daripada eukaryotik namun kesamaannya eukaryotik dan prokaryotik ini sama-sama memiliki RNA atau protein yang besar berdasarkan cara memperoleh energi prokaryotik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang pertama heterotroph dimana memperoleh karbon dari senyawa organik organisme lain kelompok ini dibagi dua yaitu ada parasit dan saprofit parasit ini mengambil makanan dari organisme yang masih hidup atau inangnya masih hidup dan biasanya ini menambulkan penyakit sedangkan saprofit ini mengambil makanan dari sisa-sisa organisme yang sudah mati yang kedua itu bersifat autotroph yaitu organisme yang dapat menyusun bahan organik dari bahan anorganik kebutuhan karbon utamanya diperoleh dari karbon dioksida atau CO2 berdasarkan sumber energi yang digunakan kelompok ini dapat dikelompokkan menjadi ada foto autotroph atau autotroph photosintetic dimana kelompok ini merupakan organisme yang menggunakan sumber energi cahaya untuk menyusun bahan organik organisme ini memiliki pigment dalam tilakoidnya yang kedua kemo autotroph atau autotroph kemosintetic adalah organisme yang memperoleh energi dari oksidasi bahan kimia anorganik protista adalah mikroorganisme eukaryotik bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan juga fungi semua mikroorganisme pernah dikelompokkan ke dalam kingdom protista ini namun seiring dengan perkembangan teknologi semua itu tidak dapat dipertahankan lagi penggunaannya masih dapat digunakan juga untuk kepentingan kajian ekologi dan morfologi untuk seluruh organisme eukaryotik yang bersalah satu yang hidup secara mandiri atau jika membentuk koloni namun tidak menunjukkan diferensiasi menjadi jaringan yang berbeda-beda dari sudut pandang taksonomi, pengelompokan ini ditinggalkan karena bersifat parafiletik organisme dalam protista tidak memiliki kesamaan kecuali pengelompokan yang mudah, baik, yang besar satu, atau berselbanya tanpa memiliki jaringan protista hidup di hampir semua lingkungan yang mengandung air banyak protista seperti alga adalah fotosintetik dan merupakan produsen primer yang vital dalam ekosistem khususnya di ekosistem laut sebagai bagian dari pitoplankton protista lain seperti kinetoplastit dan api kompleksa adalah penyakit berbahaya bagi manusia seperti malaria dan tripanosomiasis secara umum protista ialah organisme eukaryotik yang pertama atau paling sederhana protista merupakan organisme eukaryotik sehingga mempunyai membran inti dalam materi evolusi protista ini merupakan organisme eukaryotik tertua fosil protista diakini sudah hidup pada zaman prakambrium dengan umur sekitar 2,1 miliar tahun fosil tersebut mengandung kulit sista atau kulit pelindung yang mirip dengan kulit sista bentukan protista pada saat ini diperkirakan spesies pada kelompok protista ini sudah berjumlah sekitar 600 ribu spesies yang merupakan kelompok yang unicellular dan multicellular dan ada juga yang berkoloni protista ini memiliki keanekaragaman dari segi metabolismenya protista terdapat yang aerob dan mempunyai mitokondria untuk alat respirasinya dan ada juga yang anaerob ada pula protista yang fotoautotroph karena memiliki kloroplast dan ada juga yang hidup heterotroph dengan menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya sebagian besar alat gerak protista ada yang berupa flagel dan ada yang berupa silia sehingga bisa bergerak atau motil tapi ada juga yang tidak memiliki alat gerak protista ini bisa dengan mudah ditemukan karena dia hidup di berbagai habitat seperti di air ada yang di tanah ada yang di sampah tumpukan di daunan atau di endapan lumpur ada juga yang di batu ada yang di air tawar air laut dan pasir namun ada pula yang hidup dengan cara bersimbiosis dengan organisme lainnya baik dalam bentuk parasit maupun dalam bentuk mutualisme Ernest Haeckel pertama kali mengklasifikasikan protista ini ke dalam bentuk yang menyerupai kingdom yang lebih tinggi dari kelompok ini seperti protozoa yang menyerupai hewan bersel satu kemudian ada protopita yang menyerupai tumbuhan mayoritas alga yang bersel satu serta jamur lendir dan jamur air yang menyerupai fungi dulu bakteri juga dianggap sebagai protista dalam sistem tiga kingdom dimana animalia dan plantae termasuk jamur dan protista namun kemudian bakteri dipisah dari protista setelah diketahui bahwa ia adalah prokaryotik protozoa ini hampir semua spesiesnya merupakan organisme besel satu ia mampu bergerak dan makan dengan cara phagocytosis walaupun ada beberapa pengecualian mereka biasanya berukuran 0,01 sampai 0,5 mm sehingga secara umum terlalu kecil untuk dapat kita lihat tanpa bantuan mikroskop protozoa dapat ditemukan dimana-mana seperti lingkungan berair dan tanah umumnya mampu bertahan pada periode kering sebagai kista atau spora berdasarkan pergerakannya protozoa ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yang pertama ada flagelata yang mampu bergerak dengan flagel atau rambut cambuk contohnya tripanosoma dan trichomonas kemudian amuboid yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu atau istilah lainnya adalah kaki akar yaitu yang berarti setiap kali ia bergerak harus membentuk kaki semu dan pembentukan kaki ini dinamakan dengan fase gel contohnya adalah amuba yang ketiga adalah siliata yang bergerak dengan silia atau yang dikenal juga dengan rambut getar contohnya adalah paramecium yang keempat adalah sporozoa yang tidak memiliki alat gerak beberapa spesies mampu membentuk spora contohnya plasmodium kemudian protista ada yang menyerupai tumbuhan kelompok ini umumnya dikenal sebagai alga alga mencakup semua organisme bersel satu maupun bersel banyak yang memiliki kloroplas termasuk kelompok-kelompok seperti yang pertama adalah alga hijau yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan tingkat tinggi atau spermatopita contohnya adalah pulva yang kemudian alga merah ini mencakup banyak alga yang ada di laut kemudian ada alga coklat alga hijau dan alga merah bersama dengan kelompok kecil disebut juga dengan glaucovita sekarang diketahui memiliki hubungan evolusi yang dekat dengan tumbuhan darat berdasarkan bukti-bukti morfologi, fisiologi, dan molekular sehingga lebih tepat masuk ke dalam arkay plastida bersama dengan tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi lainnya protista yang menyerupai jamur juga beragam organisme dengan organisasi tingkat protista awalnya dianggap sama dengan jamur sebab kelompok ini mereproduksi sporongia kelompok ini menyeliputi citrit, jamur lendir, jamur air, dan labirin taulomisetes citrit sekarang diketahui memiliki hubungan dengan fungi sementara yang lainnya ditempatkan bersama dengan heterokontovita yang memiliki selulosa bukan dinding sel dari kitin atau amubozoa yang tidak memiliki dinding sel Dari penemuan-penemuan fosil dapat kita ketahui bahwa bumi kita ini setelah dihuni oleh arkaya dan bakteria kemudian dilanjutkan oleh organisme eukaryotik seperti kelompok protista ini Demikianlah video kita kali ini sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati